Hai kak, mari kita lanjut lagi yuk. Kin Yu hanya tidak ragu untuk membunuh Zhou Xian, Jiang Fan ada di matanya. Dalam hati Jiang Fan, niat Kin Yu adalah untuk mempermalukannya bahkan jika dia tidak membunuhnya. Tapi siapa yang mau mendengarkan arti kata-kata Kin Yu, sepertinya langsung keluar dari tempat hantu ini. Kin Yu, kamu. Jiang Fan memandang Kin Yu, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Mata Kin Yu menyapu raja-raja para dewa. Dia bisa merasakan ketakutan para dewa di jantung ladang, dan dia langsung mengumumkan, kamu ada di antara mereka, para dewa Sura, Ro Fan, Jiang Fan, Huang Fu Yu dan Ratu Iblis Darah. Yu Sa, keempat orang ini dapat pergi dengan aman. Ekspresi sembilan belas dewa di lapangan luar biasa. Kaisar ini juga senang dan marah. Kegembiraan itu karena hidupnya telah diselamatkan. Kemarahannya adalah, Kin Yu tidak melepaskan saudaranya, Huang Lei. Kempat orang yang dibebaskan oleh Kin Yu semuanya dengan latar belakang mereka sendiri. Luo Fan adalah penguasa Hou Fei. Bagaimanapun, Jiang Fan adalah ayah dari Jiang Li dan saudara tertua dari Jiang Yan. Huang Fu Yu juga memiliki kebaikan pada Kin Yu di awal, seperti untuk Ratu Iblis Darah, Yabra. Kin Yu dapat melihat melalui, tirai air, bahwa diskusi para dewa di Gunung Tianzun jelas. Saya juga ingat kata-kata Ratu Iblis Darah. Zixin, jujur saja, saya tidak percaya bahwa adik kecil Kin Yu akan mati, pergi, dan menemani saya untuk melihat. Alasan mengapa Ratu Iblis Darah, Yansa, datang bukan untuk membunuh Kin Yu, tapi dia tidak percaya bahwa Kin Yu akan mati seperti ini. Dia hanya datang untuk melihatnya. Kin Yu memiliki lengan. Tiba-tiba ada lorong hitam tidak jauh dari samping. Sembilan belas dewa dan raja sedang melihat bagian ini. Mereka semua mengerti bahwa bagian ini mungkin adalah cara untuk kembali. Bagian ini mengarah ke ranah Tuhan. Luo Fan, beberapa dari Anda dapat pergi. Kata Kin Yu langsung. Kin Yu, adikku Sun Lian, dan adikku Liu Lian suragat King, Ro Fan, tidak pergi, tetapi menatap Kin Yu. Dia tidak bisa melepaskan Sun Lian dan Liu Lian. Jiang Fan tidak pergi, tetapi memandang Kin Yu dan berkata, Kin Yu, aku melayang di kota salju Jiang Sing. Dia adalah kakak dan adik hubungan dengan Li Er, meskipun bukan kakak dan adik. Jiang Fan saat ini, hanya membiarkan Jahe Sing dan Jiang Li mengambil hubungan. Kin Yu, kakak tertua saya, Huang Lei, Anda tidak akan membunuhnya Huang Yu Yu memandang Kin Yu. Kin Yu melihat adegan ini, dan hati memahaminya. Kelompok para dewa dan banyak orang ini saling terlibat satu sama lain, saya khawatir itu tidak akan berhasil jika saya ingin menambahkan beberapa. Oh, ya, Luo Fan Xiong, Kaisar Xiong, aku akan memberitahumu, aku siap untuk berurusan dengan para dewa ini. Nada suara Kin Yu tiba-tiba dingin. Sembilan belas raja di lapangan tiba-tiba menjadi gugup. Mata Kin Yu menyapu sembilan belas dewa dan berkata dengan dingin, selain Luo Fan, Jiang Fan, Ratu Darah, Kaisar, dan lima belas dewa lainnya, hanya ada dua pilihan. Satu adalah jalan buntu, satu adalah pelayan suanfu ungu saya, kata Kin Yu dengan ekspresi kosong. Sembilan belas dewa di lapangan semuanya sekilas. Bahkan sekelompok orang seperti Hou Fei, Jiang Yan, dan Jiang Li terkejut. Mereka telah membahas siapa yang membunuh mereka, tetapi mereka tidak berharap Kin Yu membiarkan orang-orang melakukannya. Hamba Zisuanfu. Kaisar suci adalah pelayan, tidak buruk, Hou Fei menyalakan matanya. Jalan mati hamba alis sentu berkerut dan memandang Kin Yu. Kin Yu, jika kita memilih untuk menjadi pelayan Muzi Zisuanfu, berapa lama kita harus melakukan apakah itu selamanya? Ini tidak selamanya, tunggu saja sampai Gunung Tianzun berikutnya datang, Anda dapat memulihkan tubuh kebebasan. Kin Yu berkata sambil tersenyum, tentu saja, belum tentu apakah Gunung Tianzun akan datang sesudahnya. Sederhananya, itu enam triliun tahun, sebagian besar dari lima belas dari Anda akan menjadi pelayan di pemerintahan Zisuan saya selama enam triliun tahun, dan setelah enam triliun tahun, Anda akan bebas. Kebanyakan orang Ratu Iblis Darah, Yansa, memandang Kin Yu. Kin Yu, di antara lima belas orang, apakah ada perbedaan? Kin Yu tersenyum dan menganggup, iya, di antara lima belas orang, Huang Yilei, Duan Murufeng, Shen Tuyu, Jiang Xing, Zixin, Ratu Laut Darah. Kenam orang ini hanya perlu suanfu umus saya, ketika pelayan penuh dalam seratus tahun, Anda dapat memulihkan kebebasan Anda. Banyak orang, seperti Huang Pulei dan Shen Tuyu, menghela nafas lega. Bagi Raja Para Dewa, seratus juta tahun tidak terlalu lama. Bagaimanapun, umur Huang Pulei dan Shen Tuyu adalah seratus dua triliun tahun. Hanya seorang hamba dari seratus juta tahun yang tidak tertahankan. Pergi, tolong ikut aku ke Zixuan Fu, dan kemudian perlahan bicara dengan suanfu umu, bagaimana kata Kin Yu sambil tersenyum. Lingkungan yang indah dari Zixuan Fu adalah indah. Para Dewa dan Dewa bersama dengan Kin Yu dan yang lainnya berjalan dalam suanfu umu ini, dan hati mereka perlahan-lahan diatur. Kin Yu mengambil kelompok Dewa ini dan langsung pergi ke taman di Zixuan Fu. Ini adalah garden taman yang mengalir. Ada juga puluhan loteng di taman air yang mengalir. Kemudian, beberapa Raja Dewa akan tinggal di sini. Banyak Dewa tiba-tiba merasa bahwa tidak terlalu sulit untuk menerima seorang pelayan dalam pemerintahan suan umu ini. Hamba Kin Yu, apa yang Anda ingin kami lakukan? Putai Hong tiba-tiba berkata, Putai Hong saya adalah Kaisar Tenggara, tidak peduli apa, Anda tidak ingin menghina saya. Tiba-tiba, Tang Lan dan mungkin banyak Dewa memandang Kin Yu. Untuk Tuan para Dewa, kadang-kadang mereka lebih suka mati daripada dihina oleh orang lain. Kin Yu memandang Dewa-Dewa ini dan berkata sambil tersenyum, meyakinkan, aku tidak akan begitu jahat. Begitu kamu memilih untuk menjadi pelayan Zizuan Fu, kamu hanya perlu tinggal di Zizuan Fu dan sesekali membimbing dan membimbing beberapa suan-suan. Generasi yang lebih muda dari saudara yang lebih muda berkultivasi atau mengalahkan beberapa orang yang memprovokasi martabat suanfu ungu. Selain itu, Anda tidak perlu melakukan apapun. Dan, bagi orang kebanyakan di rumah misterius ungu, saya hanya akan mengatakan bahwa Anda adalah orang yang saya undang. Beberapa orang, bagaimana? Tang Lan, Mu Qin dan Dewa-Dewa lain saling memandang, dan mereka semua memiliki hati. Jika Kin Yu benar-benar melakukan ini, wajah mereka akan dipertahankan. Ada juga beberapa orang di lapangan yang tahu bahwa mereka adalah pelayan Zizuan Fu, tetapi orang luar tidak tahu. Tang Lan dan yang lainnya juga menegaskan bahwa tidak ada orang lain yang akan mengatakan skandal besar ini. Tentu saja, beberapa dari Anda masih Kaisar Suci, kadang-kadang Anda masih perlu muncul Anda adalah pelayan saya Zizuan Fu, dan Anda tidak sepenuhnya terikat oleh kebebasan. Jadi, setiap 10 ribu tahun, Anda akan meninggalkan Zizuan selama satu tahun. Peluang di luar pemerintahan, di lain waktu, Anda harus tetap di Zizuan Fu, kata Kin Yu. Tang Lan, Mu Qin dan lainnya ada di hati. Dalam keadaan normal, Kaisar Suci juga jarang muncul, kata Kin Yu, 10 ribu tahun untuk memberi mereka waktu luang, karena mereka sudah cukup. Oke, aku berjanji, Duan Mu Rufeng pertama merespons. Dari 15 orang, 6 hanya pelayan selama 100 juta tahun, ini adalah salah satu dari 6. Dia tahu bahwa dia tidak kenal ampun kepada Kin Yu. Kin Yu masih melakukan ini. Saya takut bahwa kemungkinan besar, itu ada di batu giyok Duan Mu. Duan Mu Rufeng secara alami tahu cara untuk maju dan mundur. Saya juga berjanji, Mu Qin juga merespons. Satu raja para dewa secara berturut-turut berjanji bahwa bahkan para dewa surah, Jiang Fan, Huang Fu Yu dan sebagainya semuanya santai. Kin Yu hanya membiarkan orang-orang menjadi pelayan di Zizuan Fu, dan mereka tidak terbuka. Ini membuat mereka sangat puas. Ratu darah, hanya satu dari kalian yang tersisa, kata Dewa Shuro kepada ratu darah. Memang, pada saat ini, hanya ratu laut darah yang tidak memiliki ekspresi. Ratu darah, tetapi hanya 100 juta tahun, kamu bahkan tidak akan setuju dengan ini, kata Mama di samping. Ratu laut darah, Sui Yun, menatap Kin Yu, berkata dengan rendah, Kin Yu, aku tidak tahu apakah aku bisa berbicara denganmu sendirian. Oh, bicara sendiri, bagus. Kin Yu menuruti, dan akhirnya mengangguk. Kin Yu dan ratu laut darah memasuki halaman tenang Zizuan Fu. Rumah Zizuan, yang berjarak hampir seribu mil jauhnya, memang memiliki banyak tempat yang sunyi dan kosong. Ratu lautan darah, mari kita bicara. Kin Yu memandangi ratu darah. Aku tidak ingin menjadi pelayanmu Zizuan Fu. Ratu lautan darah, Sui Yun, memandang Kin Yu dan berkata dengan tegas. Kin Yu memiliki sedikit bocoran. Ratu darah, kamu tidak memiliki belas kasihan untukku. Aku hanya membiarkan kamu menjadi pelayan Zizuan Fu ku selama 100 juta tahun. Bukankah ini masalahnya jika kamu tidak memilih jalan? Apakah kamu memilih jalan yang mati suara Kin Yu mendingin? Sepertinya saya terlalu baik. Ratu darah Sui Yun segera menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, ini tidak berarti. Selama Anda tidak membiarkan saya menjadi pelayan Zizuan Fu, saya akan memberi tahu Anda. Mengapa saya menyerah pada menit terakhir, tetapi saya akan menyerah secara langsung alasan harta itu. Ketika Kin Yu mendengar ini, ada sedikit ketertarikan di hatinya. Ratu laut darah mengancam dirinya dengan kehidupan, Zixia dan Hong Yun, dan meminta Hong Mengling Bao kelas 1. Pada akhirnya, aku dengan cepat setuju, dan ratu darah ini tiba-tiba menyerah. Mengapa? Yah, aku berjanji padamu. 100 juta tahun sebagai pelayan, dia adalah salah satu dari mereka, dan Kin Yu langsung setuju. Ratu darah, Sue Yun, tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan sentuhan sukacita. Dia hanya mencobanya dan tidak mengharapkan kesuksesan. Ratu lautan darah, kau masih harus mengatakannya. Ratu darah ratu, Sue Yun, menarik nafas dalam-dalam dan berkata, karena pada menit terakhir, ada seseorang yang secara langsung tahu suaraku, jangan biarkan aku mengancamu, jangan mengancam mereka. Seseorang tahu suaramu, apakah kamu masih mendengarkannya apakah itu Tuhannya Kin Yu tiba-tiba menyimpulkan, apakah itu dewa bulu yang mengambang. Hati Kin Yu tiba-tiba teringat bulu mengambang Tianzun. Dalam hati Kin Yu, dia telah menyimpulkan bahwa bulu terapung ini Tianzun adalah pemuda yang perak dan perak. Jika itu dia, semuanya akan dijelaskan. Iya, itu adalah Tianzun, tetapi bukan bulu yang mengambang, tetapi Tianzun yang bahagia yang memiliki persahabatan denganku. Ratu Laut Darah sangat sederhana saat ini dan langsung menjelaskannya. Selamat Tianzun Kin Yu mendengarkan, sedikit terkejut. Bukankah itu bulu mengambang yang Anda harapkan, tetapi para dewa yang bahagia. Tianzun yang bahagia ini harus dianggap sebagai perhatian untuk Kin Yu. Ketika saya berada di Istana Sanhai, Tianzun yang bahagia ini muncul langsung dan memberi Kin Yu harta spiritual. Ini adalah dewa yang bahagia, mengapa membantu saya, bantu biayanya Kin Yu bingung. Ratu Laut Darah, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang Tianzun yang bahagia ini Kin Yu memandang Ratu Lautan Darah. Tahukah kamu mengapa dia membantuku dan membantu Hofei? Ratu Laut Darah berkata memanjakan diri, sebelum penghormatan surgawi tidak pernah menjadi dewa, saya telah memiliki hubungan dengan saya. Tetapi sejak dia menjadi Tianzun, saya hampir tidak pernah melihatnya beberapa kali. Jadi, mengapa dia membantu Anda, saya tidak tahu bagaimana cara membantu. Kin Yu sedikit mengangguk. Happy Tianzun. Kin Yu tidak bisa membantu tetapi menimbulkan keraguan. Dunia Ilahi. Zizuan Fu sekali lagi kembali ke dunia para dewa. Seluruh dunia para dewa tampaknya persis sama dengan masa lalu. Namun, tidak banyak orang di seluruh dunia para dewa yang tahu bahwa para dewa yang berada di puncak para dewa telah berubah menjadi pelayan rumah misterius ungu. Di antara rumah-rumah ungu misterius. Kakak, kamu telah berada di sini selama seratus juta tahun, seratus juta tahun, dan segera berlalu, Huang Fu Yu menghibur Huang Lei. Sun Lian, Liu Lian, kamu di sini untuk berkultivasi dengan baik. Siulohai memiliki aku, tidak ada seorang pun di dunia para dewa. Dewa Shuro Ro Fan juga terhibur. Masing-masing Raja Allah saling menghibur. Kemudian Jiang Fan dan Ratu Laut Darah terbang menjauh dari Suan Fu Ungu, dan para dewa dan raja lainnya tinggal di Purple Suan Fu, dan memulai karir mereka sebagai pelayan Purple Suan Mansion. Luo Fan Xiong, harap tunggu sebentar. Ketika surah akan pergi, Qin Yu berteriak. Qin Yu, apakah kamu punya sesuatu Luo Fan memandang Qin Yu? Untuk Qin Yu, Luo Fan tidak memiliki banyak kebencian. Lagi pula, mereka tidak kenal ampun kepada Qin Yu. Sekarang Qin Yu dapat melakukan langkah ini, dan masih mempertahankan wajah para dewa, itu sudah sangat baik. Luo Fan Xiong, saya tahu bahwa Anda mengajar Hofei pada awalnya, tetapi Anda dipercayakan oleh satu orang. Apakah Anda tahu siapa orang itu? Dapatkah Anda memberitahu saya? Tanya Qin Yu. Seorang Raja Suci Shuro, Anda mengatakan orang itu. Manjakan diri sejenak, Suragat menganggup dan berkata, Iya, saya katakan, saya adalah orang yang mendukung saya pada awalnya, dan itu adalah ketergantungan terbesar dari kekuasaan saya, dan sekarang salah satu dari tiga dewa besar. Happy Tianzun, itu benar-benar dia. Mata Qin Yu cerah. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada dewa Sura, Qin Yu kembali ke Suan Fu Ungu dengan penuh pertimbangan. Sekarang Qin Yu telah menebak bahwa Tianzun yang bahagia harus ada hubungannya dengan Hofei. Tidak peduli apa perselingkuhan dan retribusi, apa hubungan antara satu sama lain, tidak ada gunanya untuk memikirkannya. Hanya dengan membiarkan mereka bertemu satu sama lain, mereka dapat mengerti. Alis Qin Yu sedikit berkerut. Tianzun yang bahagia ini bukan Raja Dewa. Di mana dia bersembunyi aku ingin menemukannya. Sulit, hati Qin Yu bergerak, kekuatan ruang baru seperti laut, yang meliputi seluruh dunia dewa. Segala sesuatu di dunia Tuhan ada di Qin Yu. Dalam pengamatan, tiga dewa besar, orang tidak dapat menemukan. Hati Qin Yu tidak berdaya. Tiba-tiba Qin Yu tersenyum. Meskipun dia tidak menemukan tiga dewa besar, Qin Yu menemukan kelompok hamba dewa Suan Fu Ungu, dan mereka semua mulai saling mengenal dan menghubungi beberapa tuan mereka. Delapan kaisar besar dari alam ilahi, hanya ayah mertuaku yang mencintai hari itu dan kaisar Huang yang kembali. Di antara mereka, Zhou Xian meninggal, dan lima kaisar yang tersisa, Shen Tuyu dan Duan Murufeng harus tinggal di sini selama seratus juta tahun. Ada pun tiga lainnya, itu lebih dari enam triliun tahun. Qin Yu berpikir bahwa ini tidak bisa menahan tawa. Pada awalnya, sekelompok dewa diperkenalkan ke alam semesta baru, dan Qin Yu juga punya otak untuk bagaimana menghadapi para dewa ini. Tapi kemudian aku memikirkannya. Membunuh Raja Tuhan, tetapi itu adalah momen yang cepat. Bahkan lebih nyaman untuk membiarkan para dewa ini menjadi pelayan mereka sendiri. Hari ini, delapan kaisar berstatus tertinggi di dunia para dewa, lima adalah pelayan mereka sendiri. Kemuliaan ini, siapa yang pernah memilikinya? Zhou Xian meninggal. Hari ini, kota Leigong adalah Raja Dewa, dan ada beberapa dewa tertinggi dalam keluarga Zhou. Ini adalah sumber Lei Yuan Ling Su. Siapa yang saya berikan Qin Yu memikirkannya? Terserah. Kota Cahaya Cermin. Mirror City saat ini, benar-benar normal di Mirror City, hanya Duan Muyu, seorang Raja Dewa. Namun, dibandingkan dengan tujuh tempat suci lainnya, kota Jingguang tidak buruk. Aku tidak menyangka bahwa saat ini delapan tempat suci para dewa, hanya kota Salju, Gunung Hyunjin dan kota Cermin, hanya ada satu dewa. Di lima kota lainnya, bahkan jika dewa itu masih hidup, itu adalah pelayan di Suanfu Ungu, bahkan di Lei Lei Cheng, Raja Dewa Mati Dalam Cahaya. Duan Muyu tersenyum dan mendesah. Saat ini, Duan Mu Rufeng sedang berbicara dengan Duan Muyu. Duan Mu Rufeng tidak menyembunyikan hal-hal yang terjadi di alam semesta baru. Tentu saja, Duan Mu Rufeng tidak tahu bahwa tempat mereka diperkenalkan oleh Qin Yu adalah alam semesta baru. Duan Mu Rufeng baru saja mengatakan bahwa itu adalah dunia Qin Yu dengan Duan Muyu. Duan Muyu, Bibiku juga beruntung, kamu memiliki hubungan dengan Qin Yu, dia hanya membiarkan bibinya menjadi pelayan seratus juta tahun. Seperti Tang Lan, Mungkin, Pu Tai Hong Tiga Kaisar, menjadi keseluruhan sudah enam puluh triliun tahun. Duan Muyu Rufeng tahu suara itu. Meskipun para dewa harus berada dalam Suanfu Ungu, tetapi pengetahuan mereka dapat mencakup seluruh dunia Tuhan, terlepas dari Suanfu Ungu, mereka juga dapat melaksanakan pengetahuan orang-orang dengan milik mereka sendiri. Duan Muyu, Bibiku di sini, barang-barang dari kota Jingguang diserahkan kepada kamu. Duan Mu Rufeng melanjutkan, Duan Muyu, kamu memiliki hubungan yang baik dengan Qin Yu, persahabatan ini harus dipertahankan. Kekuatan Qin Yu ini mengerikan dan kekuatannya semakin meningkat. Di masa depan, tidak ada yang menentang Qin Yu ini. Selama ia memiliki hubungan yang baik dengan Qin Yu, fondasi kota Jingguang akan lebih stabil. Aku mengerti, Bibiku. Tidak hanya Mu Rufeng yang berakhir, Shen Tuyu, Tang Lan, Mu Qin, Pu Tai Hong, keempat kaisar juga berkomunikasi dengan rakyat mereka sendiri. Namun, benda yang mereka hubungi adalah penguasa tempat suci masing-masing, dan beberapa dewa atas. Lagi pula, di antara mereka, sudah ada raja dewa di tempat suci mereka. Di mana, sang ayah perlu mundur selama seratus juta tahun. Dalam miliar tahun ini, benda gunung berapi saya akan diserahkan kepada Anda dan beberapa paman dan paman. Dimanapun, beberapa hal besar dan kecil dan paman dan paman membahas. Ya, he he, Shen Tufan juga menerima suara dewa ayahnya di gunung api. Shen Tufan tidak tahu bahwa ayahnya memiliki rasa terima kasih kepadanya saat ini. Jika itu bukan persahabatan Tufan dengan Kinyu, bagaimana mungkin Shen Tuyuh hanya perlu tinggal di Zizuanfu selama seratus juta tahun. Seratus juta tahun, dan enam ratus miliar tahun. Ini perbedaan, tetapi hampir enam puluh juta kali. Delapan tempat suci para dewa memulai hari tenang yang belum pernah terjadi sebelumnya, di antara tiga kekuatan utama dari kekuasaan, tiga kekuatan Siulauhai, Sueksuesan dan Duyudao juga sangat tenang. Jangan mengambil pertempuran apapun. Karena, terlepas dari delapan tempat suci, atau tiga kekuatan utama kekuasaan jelas. Inti dari para dewa saat ini adalah kota berkabut. Tidak ada yang berani menyerang keagungan kota. Di kota bawah tanah Tenggara. Apa yang terjadi pada ayah dan paman kedua tidak peduli apa yang terjadi, aku mengatakan bahwa mulai sekarang, enam triliun tahun, aku hanya akan sesekali muncul. Kota bawah tanah telah diserahkan kepada kita. Utai berkata bahwa batu itu mengerutkan kening. Kakak laki-laki, hal yang paling aneh adalah ayah dan paman kedua tidak kembali ke kota bagian bawah. Seorang lelaki besar di sebelah kerut berkata, Aku tidak tahu ayah dan paman, di mana itu sekarang. Para dewa terperangkap dalam situasi di mana para dewa dan para dewa langka. Hanya ada tiga raja di delapan tempat suci, hanya satu di Laut Sura, dan hanya satu di Gunung Setan Darah. Hanya dua pulau yang memiliki dua pulau. Mayoritas besar dewa di seluruh dewa, lebih dari selusin dewa berada di Suanfu Ungu. Dibandingkan dengan munculnya Gunung Tianzun, ada lebih dari empat puluh dewa di dunia para dewa, dan jaraknya terlalu jauh. Kelangkaan raja para dewa menyebabkan superioritas para dewa tertinggi. Berangsur-angsur. Dalam dunia para dewa, bahkan semakin sulit bagi para dewa untuk melihat Raja Tuhan, tidak adanya raja para dewa membuat raja para dewa lebih misterius di mata para dewa biasa. Di antara rumah-rumah ungu misterius, lebih dari sepuluh dewa dan raja sangat disiplin, dan mereka sering membimbing keluarga kin untuk berlatih. Dalam waktu normal, mereka adalah kultivasi yang tenang dan mengobrol di taman air. Hei, para dewa di delapan tempat suci para dewa membingungkan, dan di mana para dewa dan dewa telah pergi. Haha, raja para dewa di sini. Hofei melangkah ke taman air dan memandang para dewa dan dewa di hadapan bertiga dan bertiga. Saya tidak bisa menahan senyum. Melihat para dewa, di mana raja dewa itu. Kinzeng juga berada di taman air saat ini, dan bertanya kepada raja dewa, pendahulu, Anda melewati saya beberapa hari yang lalu. Ini hanya bisa dikatakan tidak terkatakan. Kamu perlahan-lahan berkultivasi, jangan ganggu aku. Nah Pu Taihong sedang bermain catur dengan Sen Tuo saat ini, dan dia akan mengatakan sesuatu dengan tidak sabar tanpa menunggu Kinzeng selesai. Ya, para pendahulu, Kinzeng melihat Pu Taihong, jadi dia berdiri di samping. Siap menunggu sampai Pu Taihong selesai bermain, dan kemudian terus bertanya. Pada saat ini, biaya untuk memasuki Liu Suyuan, baru saja melihat pemandangan ini, tiba-tiba matanya marah, Hofei tiga atau dua langkah, langsung pergi ke Pu Taihong, dan membanting papan. Peng papan itu terbanting. Nah Pu Taihong dan Sen Tuo terkejut. Pu Taihong tidak bisa membantu tetapi menatap orang-orang dengan kemarahan, dan Hofei langsung menunjuk ke hidung Pu Taihong pada saat ini, Nah, Anda Pu Taihong? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa kakak Anda diundang untuk menjadi tamu? Hei, beri kamu wajah. Kamu pikir kamu ini siapa? Hofei sendirian mengulurkan tangan, dan Suan King tongkat gas muncul di tangannya. Pu Taihong dan Sen Tuo segera terbang kembali. Hofei, apa yang ingin kamu lakukan? Kata Pu Taihong. Hofei, masih harus sopan kepada para pendahulu. Di sebelah Kin Zheng adalah untuk membujuk Hofei. Hofei mendengarnya, tiba-tiba mau, dan menatap Pu Taihong dengan pandangan, Pu Taihong, Dengarkan aku. Kamu datang ke sini, adalah pelayan Zizuan Fu. Sebagai pelayan, kamu harus memiliki kesadaran pelayan kakak laki-laki saya memberi Anda wajah. Jangan berpikir bahwa kakak laki-laki saya lemah. Para dewa dan raja dari seluruh taman air yang mengalir tiba-tiba menjadi tenang. Mereka juga mengerti bahwa mereka adalah pelayan Zizuan Fu. Namun, Kin Yu berkata kepada orang-orang Zizuan Fu bahwa para dewa ini adalah tamu yang diundang oleh Kin Yu. Oleh karena itu, Kin Zheng dan yang lainnya sangat sopan kepada orang-orang ini. Itu selalu sopan, dan itu membuat Pu Taihong secara bertahap memiliki rak kaisar asli. Hamba Kin Zheng bingung saat ini untuk melihat Ho Fei. Mata Ho Fei menyapu para dewa di lapangan, dan dia mendengus dan berkata, kakakku memuji kamu karena gemuk, kamu benar-benar bernafas. Kamu harus mengingatnya kakak memberimu wajah, kamu harus sadar. Jangan berpikir bahwa satu persatu masih seorang kaisar suci. Pu Taihong, datanglah, jelaskan penjelasannya dengan saudara laki-laki kedua Kin Zheng. Ho Fei dengan dingin menatap Pu Taihong. Alis Pu Taihong berkerut, di sebelah mungkin adalah pemana untuk Ho Fei-Dao. Ho Fei, aku telah menunggu hari ini, itu memang terlalu banyak. Mulai hari ini, sudah pasti tidak, Pu Taihong. Kin memandang ke Pu Taihong. Para dewa di lapangan sangat jelas, kekuatan Kin Yu jauh lebih kuat dari mereka. Ho Fei, maaf, sikapku terlalu banyak. Pu Taihong juga mengatakan kata-kata lembut saat ini. Ini benar, Ho Fei mendengus. Zizuan Fu tahu bahwa kamu adalah pelayan. Ada sangat sedikit orang, tetapi jika kamu tidak merasa sadar, kamu benar sendiri. Pada waktu itu, tidak hanya seluruh orang Zizuan Fu yang akan tahu. Bahkan orang-orang di dunia para dewa akan tahu. Wajah para dewa semuanya berubah. Jika hal ini diketahui oleh orang-orang di seluruh dunia Tuhan, para dewa ini takut lebih buruk dari kematian. Ini tidak akan terjadi di masa depan, Pu Taihong segera berkata. Ketika Ho Fei memperbaiki dewa-dewa itu, Kin Yu sendiri berada di kota Lei Baceng. Saat ini, Kin Yu mengenakan gaun biru dan berjalan di jalan-jalan kota Lei yang indah. Kin Yu, terima kasih. Tidak, pada kenyataannya, aku membunuh raja terakhir keluarga Zhou, tapi aku minta maaf padamu, kamu bermasalah. Kin Yu berjalan di samping sambil mengobrol dengan Lin Meng. Jika kamu membunuh, kamu akan membunuhnya. Ini bukan masalah besar, hanya membunuh delapan kaisar besar, dan akan ada penerusnya. Delapan manik-manik roh semua berisi, hukum ruang angkasa, kamu hanya perlu mengirim manik-manik roh Lei Yuan. Bagi siapapun yang memiliki darah Zhou, ia dapat memahami hukum ruang dalam waktu yang sangat singkat. Ia akan menjadi kaisar baru kota Lei. Saudara laki-laki kedua, Anda berkata, siapa yang harus saya beri Lei Yuan Ling Zhu Kin Yu tahu suara dan obrolan, dan sekarang ia telah mencapai kota Lei Cheng Cheng. Hanya Imperial City yang tidak mengizinkan orang luar masuk. Siapa itu sekarang Anda berada dalam seratus langkah, ada seorang anak. Saya pikir itu baik untuknya, kata Lin Meng. Kin Yu melihat sekeliling ke segala arah, hanya untuk melihat seorang anak di tepi jalan tidak jauh, Kin Yu melihatnya sekilas, kekuatan anak sangat rendah, hanya dewa China. Seharusnya anak dari keluarga Zhou, kalau tidak para dewa tidak bisa memasuki kota Lei Gong. Hati Kin Yu diam-diam. Kin Yu tersenyum dan berjalan ke arah anak itu. Anak yang meringkuk di tepi jalan, ketika seseorang melihatnya, bertanya-tanya dan memandang Kin Yu dengan mata terbuka lebar. Bagaimana kabarmu di pinggir jalan? Bagaimana kabarmu di pinggir jalan? Apakah kamu tidak takut pada orang tuamu? Kata Kin Yu sambil tersenyum. Siapa kamu anak itu terlihat lebih berhati-hati. Kamu tidak tahu jika kamu ingin menyebutkan nama orang lain, haruskah kamu menyebutkan namamu? Kata Kin Yu dengan penuh minat. Anak itu terdiam sesaat dan berkata, Namaku Zhou King. Oh, Zhou King, lalu bagaimana kabarmu di sini? Masih meringkuk di tanah tanya Kin Yu sambil tersenyum. Karena aku harus meninggalkan kota Lei Gong, jadi sebelum aku pergi, aku mengenal tanah yang akrab dengan kota Lei Gong. Jawaban untuk anak yang bernama Zhou King ini membuat Kin Yu agak terkejut. Mengapa kamu meninggalkan Lei Gong Cheng tanya Kin Yu sambil tersenyum? Saya adalah anak paling lambat dalam keluarga Zhou, dan tentu saja saya harus dibuang ke yang berikut, kata Zhou King dengan sangat alami. Hati Kin Yu tercengang. Sebagian besar dari delapan protos besar memiliki aturan ini, tetapi ini untuk mempromosikan kultivasi anak-anak dalam keluarga yang lebih cepat dan meningkatkan persaingan mereka. Zhou King, aku punya hubungan denganmu. Aku akan mengirimmu sesuatu. Kin Yu tersenyum. Beri aku sesuatu Zhou King bertanya-tanya pada Kin Yu. Kin Yu membalikkan tangannya, dan Lei Yuan Lingzhu melayang di telapak tangan Kin Yu. Pikiran Kin Yu bergerak, jari Zhou King pecah, dan setetes darah terbang langsung ke Lei Yuan Lingzhu. Lei Yuan Lingzhu itu langsung terintegrasi ke dalam tubuh Zhou King. Xiao Zhu King pergi. Kin Yu menyentuh kepala Zhou King, lalu berbalik dan pergi. Pada saat ini, Zhou King menerima pesan dari Lei Yuan Lingzhu. Pada saat ini, dia mencoba membuka matanya. Dia melihat ke segala arah, tetapi Kin Yu telah menghilang pada saat ini. Zhou King berkata dengan keras, kamu belum memberitahuku. Siapa kamu? Namaku Kin Yu. Suara Kin Yu berdering di benak Zhou King. Terima kasih. Suara Kin Yu. Selamat menikmati.